Kelas 8 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 140 sesi keempat, fokus ke bahasa. Nah, sebuah presentasi terdiri dari beberapa tahapan dengan ungkapan-ungkapan yang sesuai. Yang berikut ini menunjukkan tahapan-tahapan dan beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kamu pergunakan. Nah, ini tabel 31, tahapan dari presentasi. Bapak saja tahapannya, yang pertama, memulai sebuah presentasi. Yang kedua, menyatakan tujuan dari presentasi itu apa. Yang ketiga, menunjukkan langkah-langkahnya seperti apa. Yang keempat, mengakhiri presentasi. Di bagian A, berikut ini beberapa ungkapan-ungkapan untuk dipergunakan pada sebuah presentasi. Nah, ini ungkapan-ungkapan dari presentasi tersebut. Nah, di tahapan pertama, yaitu bagian awal dari presentasi, ungkapan yang bisa kita pergunakan adalah perkenalan atau sapaan ya. Seperti, halo semuanya, nama saya, bla bla bla, seperti itu. Atau sapaan, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya adalah nama kamu sebutkan di sana. Itu untuk tahapan permulaan. Kemudian menyampaikan tujuan dari presentasi. Apa saja ungkapan-ungkapan yang bisa kalian pergunakan. Nah, ini dia. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana, how to, bagaimana untuk titik-titik ya. Saya sama juga ya, saya ingin menyampaikan bagaimana caranya, atau kita akan melakukan, atau kita akan menunjukkan, atau segala macam. Bisa seperti itu. Langkah berikutnya, stage berikutnya, yaitu menunjukkan tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya apa. Ungkapan yang dipergunakan itu, first, pertama, kedua, berikutnya, setelah itu, kemudian, akhirnya, terakhir. Ya, itu untuk menunjukkan langkah-langkahnya. Dan di akhir presentasi, untuk mengakhirinya ya, Baiklah, barangkali sekian dulu untuk ini seluruhnya yang kamu harus lakukan. Good luck, semoga berhasil ya. Atau bisa juga dipergunakan, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kemudian, ini praktek, yang B-nya, praktekkan contoh di bawah ini. Ya, ini contoh dari sebuah presentasi. Nah, strukturnya, untuk pembukaan, ungkapan yang dipergunakan, Selamat siang, nama saya Alifandra, Saya dari 8A, misalnya. Kemudian, menyampaikan tujuannya apa. Saya akan menunjukkan kepada kamu, Bagaimana mencuci tangan kita, Tanpa membuang air terlalu banyak. Menunjukkan langkah-langkahnya. Pertama, hidupkan keran air, Dan basuh tangan dengan air mengalir. Next, berikutnya, matikan keran airnya. Kemudian, ambil sabun tangan ya. Setelah itu, usap tangan kita bersamaan. Mulai dari bagian belakang tengah tangan, Di antara jari-jari, Dan di bawah kuku, Selama 20 detik. Hidupkan kembali, Keran air, Dan cuci tangan dengan air yang bersih. Kemudian, matikan keran airnya. Terakhir, Keringkan tangan kita dengan sebuah handuk. Nah, untuk penutup presentasinya, Dia bisa dipergunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itulah contoh untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.